Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Penyanyi Judika mengaku pernah mengeluarkan dahak berdarah. Hal ini karena jadwal manggung Judika yang sangat padat hingga kurang istirahat. Dikutip dari Youtube Star Story Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023, Judika membagikan ceritanya. Tahun 2022 itu termasuk masa-masa yang sangat berat buat aku. Masa-masa yang padat juga kerjaannya. Sampai kemarin aku pita suaranya sempat terganggu dan harus istirahat. Dan akhirnya di penghujung tahun kemarin. Ada waktu untuk istirahat 14 hari lebih. Beber Judika. Judika langsung memutuskan berangkat untuk liburan akhir tahun ke Eropa bersama keluarga sekaligus istirahat. Tanggal 18 aku berhenti nyanyi. 19 aku berangkat ke Eropa sama keluarga untuk berlibur. Sekalian mengistirahatkan pita suara. Kemarin-kemarin sempat terganggu dan butuh recovery. Pemulihan. Karena banyak jadwal. Ada nada yang tinggi. Bebernya. Dan kini. Kondisi Judika sudah sehat kembali. Sekarang suaranya sudah aman. Semuanya sudah sehat. Sudah pulih. Tuturnya. Kondisi tersebut membuat keluarga Judika khawatir. Judika mengalami pita suara bermasalah sampai dua kali. Sebelumnya. Judika sampai mengalami dahak berdarah. Yang pertama dulu sebelum pandemi itu sebenarnya dokter juga udah bilang harus istirahat minimal tiga bulan. Karena setiap nyanyi itu setiap pagi aku sempat mengeluarkan dahak sampai berdarah. Dulu. Terangnya. Akan tetapi. Kontrak-kontrak sudah ditanda tangani dan Judika tidak memiliki waktu istirahat. Lu. Pandemi terjadi dan membuat Judika dapat beristirahat. Kontrak-kontrak sudah ditanda tangani. Belum ada waktu untuk istirahat waktu itu. Tiba-tiba pandemi. Bersyukur banget deh. Bukan karena bersyukur pandeminya. Bersyukur karena ada waktu untuk istirahat hampir dua tahun. Ujarnya. Beberapa jadwal tertunda membuat Judika memiliki jadwal dua kali lipat setelah pandemi agak meredah. Hal itu membuat pita suaranya kelelahan. Karena waktu pandemi itu udah banyak jadwal yang tertunda. Akhirnya jadwalnya jadi kayak dua kali lipat. Itu yang membuat pita suara capek banget. Butuhnya cuma istirahat yang berkualitas gitu. Sambungnya. Dan sekarang. Judika lebih mementingkan dan memperhatikan waktu untuk istirahat. Manusia itu punya sistem tubuh yang sudah punya ukurannya. Jadi aku memang kemarin itu terlalu banyak bekerja. Tapi istirahatnya kurang. Jadi harus dikasih waktu untuk istirahat. Pungkas Judika. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!